Kegiatan pengembangan budidaya perikanan air payau yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan Sukamara melalui dinas perikanan dalam hal pengembangan budidaya udang panem telah dilakukan sejak tahun 2019 yang lalu. Kemudian pada tahun 2020 kita mendapat kepercayaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mengembang amanah sebagai penerima bantuan kluster budidaya udang berkelanjutan yang diserahkan kepada Pugdakan Minabaroka, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Uci. Bantuan ini dianggarkan langsung melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, Jepara, Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya sekaligus sebagai pembina teknis budidaya udang paname di Kabupaten Sukamara. Kami terima kasih ucapkan kepada Bapak Subito dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan pendampingan terkait dengan kluster tambak udang paname semenjak tahun 2020 dengan luas kurang lebih 5 hektare rusi udang paname yang telah dihasilkan dari kluster tambak udang paname Pugdakan Minabaroka yaitu di tahun 2021 kurang lebih 32,4 ton tahun 2022 10,52 ton kemudian tahun 2023 38,45 ton dan untuk tahun 2024 ini hingga per 2 Oktober atau sebelum kita lakukan paname parsial pada hari ini sebesar 35,8 ton perkiraan kita di tahun 2024 akan meningkat kurang lebih 70 ton semoga kebupaten Sukamara semakin jaya dan menjadi penghasil udang paname sirim estet untuk ketahanan pangan provinsi Kalimantan Tengah negara publik Indonesia yang kita cintai terima kasih atas hubungan yang telah diberikan terutama juga kepada Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Bapak Sukito dan seluruh jajarannya telah mendukung kegiatan ini secara penuh dan kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sukamara terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan juga kami berharap kegiatan ini tentu dapat berjalan secara berkesenamungan demi Kepupaten Sukamara yang semakin berkah dan juga Kepupaten Sukamara yang semakin maju berkait dengan perekamanan budidaya tambak yang ada di wilayah kami terima kasih harapan kami semuanya dapat memberikan kontribusi kepada negara publik Indonesia yang kita cintai selamat menikmati